Detik-detik Fuji Utami alias Fuji dan El Rumi saling sunyum ketemu di acara konser video klip Dewa 19. Selain itu, selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji belum lama ini berlibur ke Singapura bersama para sahabat. Penampilan adik Fadli Faisal selama berada di negeri Singa itu pun berhasil menyita perhatian publik. Seperti melansir dari unggahan akun Instagramnya, Fuji Underskoran pada minggu, 7 Juli 2024, Fuji terpantau mengunggah beberapa foto selama berada di Singapura bersama sahabat-sahabatnya. Dalam salah satu unggahan, Fuji tampak mengenakan satu set pakaian berbahan spandes berwarna nude. Baju tersebut dipadupadankan selebgram kelahiran 2002 tersebut dengan sandal dari Dior. Jangan tanya tips diet, ini lagi tahan nafas, tulis Fuji dalam unggahan Instagram. Melansir dari unggahan Instagram, Alfuji Vifashion, dapat diketahui jika satu set pakaian yang dipakai Fuji itu merupakan koleksi dari brand lokal asal Bali bernama Guru Buket. Atasan yang dipakai Fuji bernama Genna Top. Sementara itu, untuk bawahan yang dikenakan mantan pacar Tarik Halilintar tersebut bernama Sasi Moskir, harga keseluruhan pakaian yang dipakai Fuji itu terhitung terjangkau bagi seorang selebgram dengan puluhan juta pengikut. Harga keseluruhan pakaian yang dipakai Fuji itu terhitung terjangkau bagi seorang selebgram dengan puluhan juta pengikut. Mengetahui harga pakaian yang dikenakan Fuji hanya ratusan ribu, netizen melontarkan beragam komentar. Tak sedikit yang memuji bagaimana penampilan adik Fadli Faisal tersebut mengetahui harga pakaian yang dikenakan Fuji hanya ratusan ribu, netizen melontarkan beragam komentar. Tak sedikit yang memuji bagaimana penampilan adik Fadli Faisal tersebut, seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami akhirnya bisa bernapas lega setelah ex-manajernya yang bernama Batara Agen ditangkap polisi. Batara telah menggelapkan uang hingga Rp1, 3 miliar dari hasil kerja keras Fuji selama bekerja sama. Dari hasil endorse hingga iklan lainnya, usaha yang dilakukan oleh Fuji justru masuk ke rekening milik sang mantan menyer yang menyalahgunakan wewenangnya. Belum lagi, Batara Agen disebut juga suka mengatasnamakan Fuji demi mendapatkan keuntungan pribadi. Misalnya, ketika hendak memesan kamar hotel atau restoran dengan nama Fuji agar terkesan lebih dipercaya. Bukan hanya uang dalam jumlah yang banyak, Fuji mengungkapkan bahwa Batara Agen juga pernah membawa lari sebuah laptop miliknya. Fuji saat itu menagih Batara mengembalikan laptop yang dibawa tanpa seizin darinya, tetapi sang ex-manajernya mengembalikan dengan sangat tidak hormat dan tidak hati-hati yakni mengirimkannya lewat ojek online. Laptop aku juga kahaha. Aku.